Intro Sebuah video beredar di kalangan wartawan memperlihatkan sejumlah mobil taktis hingga patwal dan kendaraan roda 2 melakukan aksi konve dan membunyikan sirine di depan kantor Kejaksaan Agung RI di Jalan Hasanuddin pada Senin malam 20 Mei 2024 Peristiwa itu terjadi sehari setelah salah satu anggota detasemen khusus atau Densus 88 ditangkap polisi militer Dugaan itu setelah membuntuti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah pada Sabtu 18 Mei 2024 Video berdurasi 16 detik itu nampak iring-iringan mobil dan sepeda motor sedang konve Hingga di depan kantor Kejagung rombongan konve ini berhenti dan membunyikan sirine secara bersamaan dengan keras Setelah beberapa menit, konve itu kemudian berlalu Aksi itu membuat tanda tanya besar di kalangan publik Sebab saat ini Kejagung sedang mengusut mega korupsi timah Dengan kerugian negara capai 271 triliun rupiah yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muis Belum lagi, salah satu anggota Densus 88 Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri Tertangkap membuntuti Jampitsus Febri Adriansyah saat makan malam di sebuah rumah makan di Cipete, Jakarta Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!